selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap pos kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu chef yang memasak monster kemarin shersan shin menyuruh teman-teman shersannya untuk mengkill monster dari jarak dekat yang kemudian shersan taijon dan shersan kim jai berhasil awakening menjadi seorang magician pemula dan oke seperti apa kisah selanjutnya dari shersan shin yang bertahan hidup dimana dunia telah kacau ya kita langsung adalah di capcus shersan kim jai bener-bener marah sama orang yang menolak untuk awakening ia menolak dengan alasan takut tolol tolol kau itu tentara korea yang sudah dilatih bertahun-tahun kenapa kau malah takut sama monster itu waduh waduh apa kau tidak mengerti situasinya bodoh kau itu shersan kita memiliki bawahan kau harus menjadi contoh bagi mereka semua kalau begitu apa kau mau merasakan kekuatan awakeningku sehingga kau paham apa maksudku ha waduh shersan kim bener-bener marah itu tapi shersan itu tetap menolak ia tidak mau menjadi awakening ia mau hidup normal-normal saja ia ketakutan ia tidak mau berhadapan dengan monster lagi sepertinya kau memang pengecut ya semua junior tentara disitu jadi bingung dengan seniornya itu mereka malah pada ribut sendiri soal awakening ampun dah malah terbelah jadi dua kubu ya karena shersan itu tidak mau shersan kim pun menyerah ya terserah kau saja cuk atur dirimu sendiri aku merasa kau adalah seorang pengecut yang berbedan besar tapi kau harus paham kau ini senior disini shersan il kau adalah orang yang dituakan disini jadi jangan samakan posisimu sekarang dengan sikapmu itu karena semua yang ada disini ingin bertahan hidup kalau aku atasamu aku akan mengeluarkanmu dari batalion ini tapi pangkat kita sama jadi terserah kau saja pengecut waduh shersan sin merasa ini berlebihan sepertinya shersan kim jai jadi orang yang temperamental tapi yang diucapkan shersan kim jai itu memang benar saat ini semua orang di batalion cuma ingin bertahan hidup apapun akan dilakukan untuk bertahan hidup dan woke semuanya pun meninggalkan shersan il mah sendirian kemudian shersan sin mau bicara empat mata sama shersan kim jai shersan sin pun menyuruh shersan il untuk pergi ke pos pengangkutan ia sekarang menjadi tim logistik saja oke siap dan ya beberapa saat kemudian shersan kim jai dan shersan sin sedang diskusi mengenai orang-orang yang tidak mau awal kening ini bukan masalah serius mereka mau atau tidak itu bukan masalah yang serius tapi kim jai terlalu menganggap ini serius dan ia malah marah-marah dan itu akan mempengaruhi sikap para tentara di batalion ini kau juga harus memikirkan mereka semua karena semua yang ada disini sedang mengalami pengalaman yang mengerikan dalam hidupnya jangan paksa mereka suka hatimu ada banyak monster disana shersan sin kita harus memperkuat batalion ini ya kau memang benar tapi jangan sampai tertekan jangan sampai kita membuat para tentara terkena gangguan jiwa waduh-waduh ini adalah perang melawan sesuatu yang belum kita ketahui walah lantas apa usulmu shersan sin kau memang benar kalau kita perlu memperkuat pasukan kita tapi ini tidak bisa dipaksakan kita akan memilih semua tentara yang memiliki keberanian untuk menanggung semua beban ya kita akan memilih mereka untuk menjadi awak kening aku rasa masih banyak yang memiliki niatan untuk menjadi seorang awak kening ya kau memang benar aku rasa kita harus memilih mereka semua barangkali ada di antara mereka yang siap untuk menjadi seorang awak kening hei zah ini benar-benar poyang rumit sekali dah melihat orang-orang ini dasar manusia-manusia dan woke ayo kita kumpulkan mereka semua kita harus bertahan dari moser-moser bangke itu dan kembali menjadi puncak mata rantai makanan dan woke dah sin pun berpindah para tentara mulai memperbaiki barikade pertahanan shersan il juga ikut memperbaiki barikade pertahanan shersan sin akan mulai menjalankan rencananya ia akan membuat tentara-tentara ini memilih hidupnya menjadi kuat dengan awak kening atau menjadi manusia biasa dan menjadi mangsa ia pun berlari menuju dapur sepertinya shersan sin memiliki idenya sendiri dan sekarang ia telah sampai di dapur sepertinya ada beberapa orang yang sudah berkumpul mereka sedang menunggu untuk makan malam okelah langsung pergi ke dapur shersan sin yang awak kening menjadi seorang chef akan membuat masakan yang memberikan motivasi kepada para tentara yang ketakutan ini okelah langsung gasken oseng-oseng dulu dah bawangnya potong-potong bawang bombay masukkan sosis dan bawang bombay tumis bersamaan ya oke dah ini dia baunya sudah harum saatnya untuk memberi bumbu ini adalah bumbu spesial yaitu skill sauce spesial dari chef awak kening mantap tambahkan emosi keberanian pada bumbu ini ini harus berhasil karena ini adalah makanan yang ia siapkan untuk shersan ilma dan ini dia ya sudah jadi nasi goreng tumis sosis dengan bumbu motivasi keberanian oke dah langsunglah dimakan shersan ilma ini aku buatkan hanya untukmu waduh yang lain gimana shersan sin tenang saja yang lain sudah aku berikan semuanya ini masakan spesial untukmu saja kau pasti lapar kan terima kasih shersan sin terima kasih aku akan menghabiskan makanan ini sekali lagi terima kasih ya shersan sin dan oke langsung dimakan shersan ilma langsung memakan nasi goreng itu mantap ini enak sekali shersan sin ya baguslah kau suka shersan sin pun tersenyum melihat temannya itu makan dengan lahap dan oke beberapa saat kemudian shersan ilma sudah selesai makan tapi sepertinya ia masih malu dengan shersan sin karena kejadian penolakan hari ini shersan ilma langsung bercerita kalau semenjak kecil ia selalu berakting kalau dirinya kuat ia memiliki badan yang besar memang selalu menjadi andalan bagi banyak orang tapi kalau boleh jujur aku ini orangnya pemalu aku juga seorang yang penakut aku malah gagum denganmu shersan sin kau sangat hebat kau bisa mengkill monster itu aku merasa kau itu luar biasa keberanianmu sungguh aku ingin miliki padahal aku selalu menyombongkan otot-ototku tapi ini cuman otot di hadapan pembangsa monster itu sangat menakutkan shersan sin bagaimana kau bisa mengkill monster itu shersan sin apa kau memiliki kekuatan super dari awal ya tidak lah kekuatan super apanya jawabku saja cuman seorang chef aku tidak memiliki kekuatan seperti taijon atau kim jai ketika monster itu datang aku cuman ingin bertahan hidup jadi aku mengkill monster itu ya aku mengkill dengan pisau yang aku temukan ya kalau tidak aku kill ya mungkin aku yang di kill sama monster itu jadi aku cuman bisa bertahan hidup shersan il ini karena aku terpaksa saja tapi kau memang luar biasa shersan sin aku menghormatimu kita disini cuman ingin bertahan hidup shersan il taijon dan kim jai juga sudah menjadi awak kening kita juga butuh orang lain untuk menjadi awak kening kita harus memperkuat pasukan ini supaya kita bisa bertahan hidup shersan il tiba-tiba shersan il jadi bersemangat dan ia langsung berdiri dengan power yang telah meningkat aku akan menjadi awak kening shersan sin aku akan menjadi daya tempur berikutnya wah 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 shersan sin bingung efek dari skillnya benar-benar mengubah emosinya ya emosinya menjadi pemberani gile benar ini mah matanya malah menyala tajam wah wah sepertinya ia mendapatkan power up dari skill saw spesial gile mantap benar dan woke lah langsung digaskan shersan il langsung menghajar monster kadal yang muncul ia menyerang dengan bogem mentah ia memukul monster itu berkali-kali keberaniannya telah memuncak shersan sin dan kim jai jadi bingung dah itu shersan il langsung muda ngamuk bos apakah kau melakukan sesuatu kepadanya shersan sin kenapa ia malah memukul monster itu ya mana gue tahu gue cuman kasih dia makan ia malah mengganas dengan pukulannya benar-benar gaswat itu ya monster itu jadi kesal ia pun langsung mencatek shersan il dan ditahan catekan si monster itu dengan tangan shersan il gile bener itu orang benar-benar power up ya seperti tanker yang bertahan dengan tamengnya mantap gue ini kuang ilma modarlah kadal copu dan waaah para tentara langsung bersorak menyemangati shersan il aku juga ingin power up seperti itu shersan sin lain kali beri aku makanan seperti itu wah kau ini ngomong apa sih kemudian shersan il melakukan hal yang gila ia menggigit monster itu sampai koyak wah bener-bener dah ternyata ia menggigit bagian ketiak si monster ia mengincar jantung si monster wah semua orang yang melihat itu jadi heran kenapa ia jadi sekuat itu wah bener-bener kuat banget dan cerong dikili tuh si monster dengan menghajar bagian jantung si monster kadal tapi shersan il belum puas ia mengambil batu besar dan ia menghajarnya lagi waduh hentikan dia hentikan dia shersan il waduh kenapa dia malam bawa batu dan waduh wanjir orang itu bener-bener mengambil dan puh 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 dihajar berkali-kali pakai batu dan ia terkapar dah itu monster cahaya awak kening pun muncul diantara shersan il mah ia berhasil menjadi seorang awak kening gila bener shersan il tidak percaya dengan apa yang ia perbuat ya ini bener-bener luar biasa shersan sin aku berhasil awak kening aku memiliki status panel di depanku oh selamat ya shersan il kau hebat sekali mantap wanjir tuh orang bener-bener sedeng mukanya malah serem buang dah mukanya serem banget tuh selak awak kening wala-wala-wala terima kasih semuanya aku telah berhasil waduh serem cuk jangan bermuka serem gitu para junior jadi pada ketakutan itu dah shersan sin pun mengucapkan selamat terima kasih shersan il kau menjadi penyelamat batalion ini dan oke semua tentara menjadi senang karena ada satu lagi shersan yang awak kening itu membuat batalion ini menjadi semakin over power tapi kim jai bener-bener penasaran makanan apa yang diberikan kepada ilma itu ya kenapa iya malah menjadi power up setelah memakan nasi goreng waduh kau kasih apa itu nasi gorengnya ya kasih bumbu lah itu cuman bumbu nasi goreng biasa dan oke para junior pun mengucapkan selamat kepada shersan ilma mereka memuji shersan ilma ia sangat-sangat hebat mereka malah menjuluki shersan il sebagai beruang korea mantap shersan sin apa nasi goreng itu ada kaitannya dengan skillmu yaitu job awakeningmu yaitu safe jadi mungkin masakanmu bisa membuat seseorang menjadi over power tapi sepertinya itu cuman sementara dan lagi kita tidak memiliki makanan yang banyak kita memiliki makanan untuk seminggu doang ya kau benar kebanyakan dari makanan itu adalah makanan emergensi artinya tidak banyak makanan energi dalam makanan itu cuman ada junk food kita harus mencari bahan makanan yang fresh lah emang ada makanan yang fresh ya gak tau lah makannya dicari jangan malahan ngeluh-muluk dan sin pun berpindah saat ini ada monster yang berlari dari kejaran para tentara batalion monster itu dikejar secara membawai buta oleh para tentara batalion dan tembak 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 dan setelah ditembak lah malah modar maaf sersan monsternya malah modar tolol tolol peluru-peluru itu sangat berharga malah dihabisin buat ngekill itu seharusnya buat awakening maaf sersan walah sudah lah kita cari lagi kim jay kemudian ada lagi itu monster yang menyerang kali ini ia terluka parah ia belum modar tapi ia malah melawan itu terlalu berbahaya untuk didekati tapi monster ini harus menjadi bahan awak kening bersiaplah monster bangke dan ya monsternya malah kabur para tentara langsung mengejarnya tapi hilang kemana itu ya cari cari jangan sampai kabur dan itu dia monsternya itu ada dekat hutan mantap itu belum modar sekarang saatnya untuk awak kening para sersan sudah siap siaga ya mereka sudah menunggu giliran untuk awak kening sersan langsung menunjuk sersan yuk untuk mengkill monster itu oke siap sersan dan sersan yuk langsung bersiap untuk mengkill monster ini dasar monster bangke dan cerot di kill itu si monster ditubles sampai kena jantungnya modernah itu monster dan tuing dapat awak kening sersan yuk langsung mendapatkan status panel jobnya adalah marksman walah marksman apa itu sejenis sniper dan ternyata ada status lain yang muncul itu terkait vaksin yang telah terbentuk sersan yuk kaget apa ini sersan sin ada notifikasi lain tentang vaksin 5 orang awak kening telah tercapai vaksin bisa dibentuk dengan 5 awak kening sersan sin mendapatkan notifikasi itu juga kimia juga dapat unit kecil vaksin pertama dibentuk di rok 17 wah semua awak kender kaget kenapa vaksin langsung terbentuk sersan sin juga bingung sebenarnya apa maksudnya dari vaksin ini ini pertama kalinya ia melihat notifikasi ini dan ternyata sersan yang sedang mengangkut barang juga dapat notifikasi itu sersan taijon yang sedang terluka juga mendapatkan notifikasi itu kemudian ada keterangan lagi yaitu elixir of growth itu item untuk meningkatkan jumlah poin xp menjadi 500% ya karena semua awak kening bingung jadinya rapat dulu bos rapat rapat semuanya ayo kumpul dan oke empat awak kening langsung kumpul untuk membicarakan vaksin yang baru terbentuk sersan yuk minta maaf ya apa karena dirinya terawak kening semua ini terjadi apa ada bahaya yang akan menyerang kita semua tidak ada yang tahu apa yang terjadi sersan yuk jadi tenang saja tapi sersan yuk mendapatkan info tentang vaksin ini ia mendapatkan notifikasi kalau vaksin rok 17 ini adalah vaksin nomor 3 itu artinya ada vaksin lain yang menempati urutan ke 1 dan ke 2 atau bahkan 4 5 dan seterusnya tapi kita tidak tahu vaksin itu dari mana saja itu dari manusia atau dari monster ucap sersan kim jai ya puyeng dah mikirin vaksin semua yang ada disitu benar-benar bingung dengan apa yang terjadi tapi padakan sersan berbeda ia memikirkan kalau kondisi korea sekarang sedang diserang monster-monster itu dan diantara mereka semua pasti ada yang berhasil ngekill monster-monster itu dan terawak kening sersan yuk merasa perlu untuk menyusuri semua tempat di korea kita harus mencari manusia yang awak kening lagi di luar sana dan juga kita harus memiliki misi untuk mengawak kening tentara batalion ini yang paling utama pangkalan ini harus benar-benar aman untuk para manusia dan untuk sekarang lebih baik kita fokus untuk hal itu saja sampai kita bisa keluar dan mencari vaksi awak kening lainnya ya siap dah sersan kita harus fokus kita akan mengumpulkan semua tentara awak kening dan sampai akhirnya kita akan menyelamatkan dunia luar sersan il pun mengusulkan kalau batalion ini seharusnya memiliki 100 orang awak kening sepertinya vaksi dengan 100 orang bisa untuk menjelamatkan dunia luar ya itu ide yang bagus kita tinggal melihat respon dari para junior saja apakah mereka mau untuk awak kening kemudian sersan kim jai bertanya sersan yukan seorang marksman ya apa kau punya skill untuk menembak jarak jauh aku punya skill akurasi level 1 cuma itu skill ku wah sepertinya kau memerlukan senjata ya untuk mengaktifkan skillmu itu tapi mana sudah menipis lagi amunisinya tenang saja bos jika tentara biasa hanya membutuhkan puluhan peluru untuk melumpuhkan monster aku cuma butuh dua peluru saja power dari tembakanku sangat-sangat meningkat drastis wah kalau begitu kita akan melumpuhkan banyak monster untuk bahan awak kening dan oke siap bos aku mengandalkanmu sersan hyuk dan oke vaksi rok 7 pun telah terbentuk kita harus mengutamakan misi kita terlebih dahulu yaitu memperbanyak pasukan awak kening oke gas dan ya sin pun berpindah di area luar batalion sersan hyuk berhasil melumpuhkan satu monster kadal para junior mulai diberi kesempatan untuk awak kening tapi malah pada ketakutan waduh gimana ente semua sersan sin pun menenangkan junior itu dan ia langsung diberi makan penguat lah dikasih makan penguat sersan kim jai jadi bingung apa maksudnya tuh orang dan cerot langsung power up setelah makan berhasil awak kening wanjir nih orang cuma dikasih makan langsung power up ada lagi junior yang takut dikasih makan dululah dan cerot berhasil awak kening walah itu membuat sersan kim jai jadi bingung ia pun menemui sersan sin dan bertanya secara langsung sebenarnya masakan apa yang kau berikan kepada junior itu kenapa mereka malah pada power up apa kau bunyikan sesuatu sersan sin lah ente gimana sih kan kemarin udah aku kasih tau kalau ini adalah skill safe aku bisa membuat makanan yang bisa mensupport seseorang kemarin kan sudah kuberi tau ya kalau begitu kau fokus saja memasak sersan sin biar junior jura disini aku yang urus kalau ada yang ketakutan aku akan suruh dia untuk menemu oke siap dah kalau gitu dan akhirnya sersan kim jai pun memimpin para junior untuk awak kening dan sersan sin fokus untuk memasak dengan saus special safe sersan sin pun membuka panel statusnya dan ia membaca ada poin yang ia dapatkan yaitu 82 poin lah apa anda tuh seperti ada di dunia game saja ini adalah poin yang bisa digunakan untuk membeli item ya ini seperti ada di dalam dunia game ya oke lah dicoba dulu dibuka toko poinnya dan tuing muncul poin store walah jadi seperti ini ya ada toko dalam status bener-bener canggih sersan sin pun membuka toko poin itu dan ia melihat ada steel knife harganya 30 poin roti juga ada itu harganya 10 poin walah ada roti disini apa rotinya bisa dimakan dan lagi ada penambahan status wah itu adalah potion penambahan status wanjir dah mahal amat itu harganya ribuan poin ya padahal itu cuman poin penambahan status waduh-waduh kemahalan ini mah ya skip dulu aja dah beli item-item ini nanti aja sekarang saatnya untuk mengasah skill yang dimiliki seperti skill ini ya sil novice danger provinsi kemarin sersan sin menguji skill ini dengan sersan il sersan il sekarang memiliki skill pengerasan tubuh mereka berdua kemarin habis sparring tapi skill pisau tidak bisa melukai tubuh dari sersan il ya sepertinya skill pisau ini hanya digunakan untuk masak waduh-waduh gimana dah tidak bisa untuk pertarungan sersan sin sekarang merasa dirinya diawak kening hanya untuk memasak tidak untuk bertarung oke lah maksimalkan saja sebaik mungkin kemudian sersan kim jai menemui sersan sin ia takjub dengan makanan yang baru ia makan ya panel statusnya meningkat setelah memakan makanan dari sersan sin walaupun cuma sementara sih tapi itu lumayan hebat dan sepertinya para tentara yang belum awak kening belum menyadari tentang itu sekarang aku tidak akan memberitahu mereka barangkali mereka jadi tambah kesal ya karena kau menyajikan makanan penambah status jadi saat ini kita silent dulu dah ya oke dah sersan sin pun merasa ini sangat hebat tapi masalahnya adalah makanan yang terus menipis ia harus mencari sumber makanan baru untuk memenuhi perut para tentara kemudian ada seorang yang masuk di dapur ia mau melapor kalau ada monster baru yang terdeteksi monster itu berbeda dengan monster kadal yang lainnya waduh dan ini dia ya monsternya wajir itu monster apa anda gede banget warnanya uang lagi tapi ternyata monster itu membuat part ini bersambung wala 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 malah bersambung oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton wibu center tempatnya terbaru oke kawan-kawan semuanya silahkan di like komen dan subscribe siap terima kasih salam cus selamat menikmati